Hai Zafiru ila Allah inni lakum minhuna zirun mubin hanya sekarang pakaian model model pakaian itu terus berubah-ubah berganti-ganti sampai di negeri-negeri kaum muslimin iya juga sebagian dari pakaian sudah berubah karena memang dasarnya pakaian itu yang dipakai oleh Nabi SAW itu bukanlah sebuah sunnah dikatakan sunnah memakai jubah sunnah memakai gamis sunnah memakai apa namanya sarung ya tidak tetapi pakaian yang dipakai adalah apa yang biasa dipakai di negeri itu apa yang biasa dipakai di negeri tersebut tapi dengan ketentuan yang telah kita terangkan di pertemuan yang telah lalu ya di pertemuan yang telah lalu saya sebutkan syarat berpakaian ada berapa ada delapan apa itu pertama Hai nutupi orot yang kedua tebal tidak tipis karena kalau tipis itu menampakkan orot yang ketiga longgar tidak ketat sebab kalau diketat itu membentuk orot empat Hai bukan dari hal yang diharamkan dari sutra atau dari najis terus yang kelima Hai bukan pakaian yang merupai menyerupai lawan jenis kalau laki-laki tidak memakai pakaian perempuan 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 tidak memakai pakaian laki-laki yang keenam Hai tidak ada tersyabuh dengan orang yang kafir tidak tersyabuh dengan orang kafir baik yang ketujuh Hai Hai dia bukan dari pakaian syuhrah ya pakaian syuhrah itu adalah baju yang dia pakai untuk beda beda dengan manusia beda dengan manusia Hai jelas ya dia punya baju khusus beda dengan orang lain ya baik itu kalau saya sebutkan kemarin kalau seorang di sebuah negeri itu sudah terbiasa dengan baju-baju seperti itu maka asalnya itu boleh dia pakai boleh dia pakai jelas ya saya ingatkan kemarinnya ya bahwa ada sebagian orang keliru mahamnya dianggap pakai gamis ini katanya baju baju syuhrah kalau di Indonesia itu enggak benar ya Rampai gamis dimana-mana di Indonesia semua orang tahu jelas ya dari masa dahulu sudah ada hal tersebut baik terus yang ke-8 7 atau 8 iya 7 saja baik mungkin sebagiannya kalau mau dirinci dari apa yang saya terangkan tadi bisa dijadikan 8 coba dibuat tujuh enggak ada masalah jadi tuh tujuh syarat berpakaian kalau terpenuhi syarat itu Syah berpakaian tidak ada masalah Iya seorang boleh pakai sarung boleh pakai baju koko boleh pakai kemeja ya jelas ya tapi kalau dia pakai celana panjang celana panjang itu ada yang tebal ada yang tipis ada yang longgar ada yang sempit itu jenis-jenisnya aja yang beraneka ragam selamat menikmati